Ya ini kondisi di garasi sekarang, saya rasa sama juga sama teman-teman PO yang lain. Ya semoga wabah ini cepat berlalu dan saya tetap menghimbau Anda untuk menjaga jarak. Ini dengan kondisi seperti ini, Bapak masih melanjutkan perjalanan ke daerah apa? Pondok umum. Pondok umum. Jawa mereka apa, Pak? Bekerja, Pak. Tapi teman-teman kami ini pengmudi, kru, kondektur. Ini tidak bisa curhat kemana-mana. Dan saat ini emang digilir. Jadi kalau yang berangkat, mungkin berangkatnya cuma ya seminggu sekali. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan subscribe lagi. Halo, YouTuber. Nah, kali ini kita akan ngocok untuk giveaway yang pertama ya. Pertama kali nih. Giveaway-nya apa? Masih dari Michelin. Topi masih ada beberapa. Nanti bisa payung, kaos, tiket, macam-macam lah. Kita lihat ya. Nah, ini ngocoknya ada 99 nomor di sini. Dan datanya ada di komputer. Jadi nanti setiap itu akan dikocok ya. Kita akan langsung aja. Nah, kita akan lihat ini nomor keberapa. Dan siapa pemenangnya ya. Wah, nomor kecil ini ternyata. Nomor 6. Nomor 6 ini kita lihat. Di sini nomor 7 berarti. Ya kan? Moh Junaidi Yusuf. Wah, dari Purworejo. Wasip. Wompu Orjo pemenang pertama. Oke? Nantikan giveaway yang di berikutnya ya. Video berikutnya ya. Balik lagi bersama saya di channel Sumber Alam ID. Kali ini kita akan inspeksi pasukan. Soalnya mumpung pada kumpul di garasi. Ya kan? Ini Simbah lagi parkir di sini. 66AL juga prei. Karena pada nggak ada yang bulan ya. Karena ada corona itu. Jadi nanti kita akan inspeksi di sini. Ini pasukan Golden Dragon. Yang sebenarnya kemarin mau tak bangkitkan. Tapi ya ketunjang COVID. Jadi sementara dihentikan. Nah ini di sini bisa dilihat garasi penuh parkir semua. Dan buat teman-teman yang perlu dijemput. Punya keluarga di Jakarta. Yang mau pulang. Tapi takut terpapar. Maka Anda bisa charter. Satu unit elef. Full. Untuk satu keluarga. Bisa isi sampai ya 10 orang lah dengan jarak yang oke. Atau sampai 20 orang Anda bisa sewa satu bis. Ya nanti bisa kontak ke kami. Bisa kita jemput. Khusus untuk langsung dari Jakarta. Nggak usah masuk terminal. Langsung ke rumah. Karantina sendiri di rumah dulu tapi. Atau buat teman-teman yang rombongan. Dan ini kita akan lihat. Berapa sih unit legasi yang kita udah punya dan bikin. Coba lihat sebentar. Itu yang tadi di ujung sana. 66AL 1. Lalu ini ada 0.2 BK. 2. 3. 3,5. Ya kan. Ini 4. Dan sebenarnya kita udah ngerombak cukup banyak loh. Mungkin ada 20 unit lebih pasti. Nah ini kita akan lihat yang hadir di sini. Ada berapa. 13AL. Cibarusa ini. Yang bumel-bumel. Nah itu ada yang 10GC. 0.4 DV. Polo Gebang Patasnya itu. Terus 40FV itu. Yang Patas Merak kemarin buat tes. Itu yang bumel juga parkir di ujung sana. Ini juga 39FL. Dan ini kondisi di garasi sekarang. Saya rasa sama juga sama teman-teman PO yang lain. Ya semoga wabah ini cepat berlalu. Dan saya tetap menghimbau Anda untuk menjaga jarak. Social Distancing. Kalau nggak perlu banget. Nggak usah keluar rumah. Pong B saja juga terima di kandang kok. Ya kan. Dan buat teman-teman yang masih jalan. Kalau Anda ketemu sopir. Kru. Itu mereka digilir. Jadi kalau mereka memang baik pelayanannya. Ya dikasih tips lah. Nggak cuma di PO Sumber Alam. Di PO yang lain. Karena kami ini kalah terekspos sama angkutan online. Kalau angkutan online mereka familiar dengan media. Bisa banyak untuk curhat. Tapi teman-teman kami ini. Pengudi, kru, kondektur. Ini. Nggak bisa curhat kemana-mana. Dan saat ini emang digilir. Jadi. Kalau yang berangkat. Mungkin berangkatnya cuma ya. Seminggu sekali. Jadi saat mereka berangkat. Kalau memang Anda bisa berbagi rejeki. Saya sangat berterima kasih. Oke. Jadi ngapain aja. Kita akan ke Loket yuk. Ada apa sih yang baru di Loket Jumber Alam. Halo Youtuber. Nah kali ini ada yang baru di Loket Jumber Alam. Mulai hari ini kita melayani paket. Yang paketnya bisa pakai dokumen, motor atau apa. Anda bisa titip di Agen Jumber Alam. Tapi yang dari timur ini. Dari Jogja, Gamping, Sentolo, Wates, Kuto Arjo. Ini habisnya sampai di Pondok Ungu. Lalu dari Pondok Ungu. Ya sementara Jakarta baru dari Pondok Ungu. Agen-agen lain akan menyusul. Ya. Untuk menerima paket ini. Selain itu di Loket Jumber Alam Kuto Arjo. Sekarang kami melayani penjualan tiket pesawat. Tiket kapal laut. Dan tiket paket kemana aja. Paketnya bisa lewat udara. Maupun lewat laut. Jadi ada maskapai Lion, Sriwijaya, Garuda, Citilink, Batik, Air Asia, bahkan Express Air bisa dibeli di sini. Kesemua jurusan. Baik domestik maupun internasional. Kapal laut ada yang dari Semarang ke Kalimantan. Lalu ada yang dari Surabaya ke Sulawesi. Dan ke berbagai jurusan lah di Indonesia Timur. Jadi pastikan Anda perlu apa? Datang aja ke Loket Jumber Alam. Kita menyediakan banyak jenis transportasi sesuai kebutuhan Anda. Nah jadi itulah kesibukan kami. Waktu-waktu pandemi seperti ini tetap ada orang yang membutuhkan untuk transportasi ya. Jadi nanti Anda bisa dengar sendiri alasan-alasan mereka kenapa kok mereka harus berpergian di masa-masa sulit seperti ini. Bapak masih menggunakan jasa angkutan ke Jakarta itu dalam rangka apa Pak? Dalam rangka untuk melanjutkan pekerjaan di jalanan maulang. Jadi sebetulnya kan sekarang gak anjuran orang itu gak tulis harus berada di posisi di rumah. Itu karena kebutuhan untuk pekerjaan jadi harus tetap melanjutkan urusannya di Jakarta. Bisa kan gak dianu Pak? Gak dimintain surat atau bagaimana bahwa Bapak tidak tergantik COVID-19 gitu Pak? Ya alhamdulillah kemarin udah kurang ke Soeksiah udah hampir 20 hari ya alhamdulillah tidak. Tapi di... Di... Apa namanya itu... Di jalan mandiri. Namanya... Namanya siapa? Pak Suwadi. Pak Suwadi. Dari Imobili. Imobili. Dari Imobili. Dari Imobili. Dari Imobili. Dari Imobili. Jadi dalam rangka ini pulang ke rumah Bahkan ini posisi kerja enggak? Di pusatnya pakai termurus Kalau tidak ada ya? Akhirnya kan Baktikabonya Armada itu Hampir dikatakan tidak jalan Karena masuk disitu hanya isi 10 Isi 12 Kalau isi itu kan Itu kan otomatis tepor Masih kan naktah Ada yang mau diangkar ya Bisa kita lakukan Walaupun anjirannya dari Dari pemutangan Tapi kalau kemungkinan anda Itu kemungkinan untuk Dari kuliah Tengok keluarga Oke, nanti Itu mulai Selamat datang di PU Sumber Dalam Yang saya ingin sampaikan Pada saat seperti Saat ini Dengan banyak menyebarnya Berita maupun Kejadian yang betul-betul Tentang COVID-19 Kok masih ada penumpang yang Berangkat dan pergi Baik dari Jakarta maupun dari daerah sekitar Jakarta Setelah saya wawancarai Ada dua penumpang tadi saya wawancarai Kenyataannya mereka Yang satu Mengatakan bahwa Karena pekerjaan Yang tidak Ditinggalkan Dan yang satu Adalah seorang mahasiswa Yang saat ini Memang sudah tidak ada kegiatan Berpulang ke Tempat orang tua Saya kira demikian Perjumpaan dengan saya Dari Yang satu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton